oke ini mantap berarti sudah siap kita gunakan kembali, eh tidak kita saya ini memang celana saya kok digunakan kita saya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everybody welcome back to my channel selamat datang di channel saya selamat datang di channel salda media apa kabar everybody semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya dan yang tak kalah pentingnya semoga kalian selalu diberi banyak rejeki dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah oke everybody pada kesempatan kali ini saya punya celana revis seperti ini celananya masih ya lumayan bagus lah masih layak untuk dipakai nah namun demikian resletingnya ini jebol nih pas mau saya pakai ternyata melungu resletingnya enggak mau nutup enggak mau ngunci nah pada kesempatan kali ini ini saya mau mencoba untuk memperbaiki resletingnya saya coba perbaiki tanpa harus ketukang jahit nah ini saya perbaiki cukup menggunakan dua alat saja yaitu saya cuma pakai tang dan anak kunci nah seperti apa prosesnya mari kita simak oke sediakan tang kemudian anak kunci kalau bisa anak kuncinya yang tebal ya teman-teman ya kalau tangnya ya yang tang kombinasi yang seperti ada di video saya ini nah seperti ini caranya resletingnya diturunkan ke pole paling bawah kayak gini kemudian tangnya posisinya seperti ini mencepit di bagian bagian bawah resletingnya nah tapi pada bagian bawah ini kita ganjel pakai anak kunci kemudian kita tekan iya nah gitu nah kemudian kita coba seperti apa mudah-mudahan berhasil ya sekali lagi ini supaya lebih kencang nah coba ya cuma jadi sekali seret tadi jadi tapi ini saya turunan lagi kok melompong kencang lagi kita coba lagi mungkin tadi nekannya kurang kencang nah ini saya coba saja saya coba kayak ginkan cara yang kedua cara tadi kurang berhasil ini cara yang kedua resletingnya saya posisikan di tengah terus saya tekan langsung pakai tang kalau kayak gini udah gak perlu gagang muncul lagi coba seperti apa hasilnya wah ternyata masih belum berhasil juga ini teman-teman gagal gagal maning gagal maning mudah-mudahan nanti gak gagal mungkin saya ini tadi saya nekannya kurang kencang ini saya ulangi lagi saya tekan dengan kekuatan ekstra iya coba kita coba seret seret aduh belum berhasil berhasil juga juga ini teman-teman wah bagaimana ini ini everybody masih belum berhasil juga ini gara-garanya ini sepertinya tadi saya gak baca bismillah dulu ini oke ya pribadi ini saya coba lagi dengan baca bismillah dulu ya bismillahirrahmanirrahim ayo kita coba lagi ya kita coba lagi tekan yang kencang ya kita tekan terus kita coba mudah-mudahan ini berhasil nah seret coba lagi seret alhamdulillah akhirnya berhasil juga ini pribadi tidak sia-sia berarti berarti benar ini tadi ya setiap kita melakukan suatu hal yang setiap kita melakukan kegiatan kalau gak lebih kebaiknya kita baca bismillah dulu ya oke ini sudah berhasil ini ini coba saya coba seret 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 oke ini mantap berarti sudah siap kita gunakan kembali eh tidak kita saya ini celana saya kok digunakan kita saya ya oke 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 pribadi seperti itu ya prosesnya bisa kalian coba dirumah barangkali ada celana yang resletingnya jebol jangan keburu-buru dibawa ke tukang saya dulu ya kita coba dulu kita coba atasi sendiri dulu kalau memang sudah gak bisa kita atasi baru kita bawa ke tukang jahit oke seperti itu pribadi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe video saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati